hai oke Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman iman-iman anda berada kembali lagi berjumpa bersama Akiya semoga kita selalu dalam kalimik dan kebaikan seramu nyata kita semua amin ya Allah Alhamdulillah kembali lagi berjumpa bersama Akiya dan dalam kesempatan kali ini maki Insya Allah akan berbagi seputar informasi pelaksanaan P3K yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi tahun 2021 dimana beberapa hari terakhir telah beredar informasi seputar pelaksanaan persiapan seleksi guru P3K dan untuk soal-soalnya sudah Maki buatkan ya di part silahkan video searching lagi video-video Maki sebelumnya sudah ada beberapa part itu di sana untuk soal kompetensi manajeri soal kompetensi gitu ya karena sebagaimana kita ketahui bahwa P3K ini nanti akan terdiri dari tiga tahapan mulai dari tahapan administrasi ya administrasi kemudian seleksi kompetensi dan manajeri ya itu berdasarkan perka BKN tahun 2019 gitu ya dan dan setan ini juga Maki akan berbagi berkawan-kawan terkait dengan persiapan seleksi guru P3K yang sudah laksanakan oleh pemerintah melikmendik buat baik untuk buat sekat aku kita langsung aja aku di kopi gitu ya Nah sebagaimana yang sudah Makiya bagikan informasi sebelumnya bahwa kebetulan satu juta guru di sekolah negeri ini itu dibawa telah kita ketahui bersama bahwa sekolah negeri membutuhkan satu juta guru dimana guru di sekolah negeri itu 2.063.230 dimana yang terdiri diisi oleh CPNSnya 63.264 atau 3% jadi beri baru 3% CPNSnya ya P3K nya baru satu persennya itu kemarin ya dan bukan PNSnya ini banyak tuh 36% sementara PNSnya 60% ada 60% PNS 36% bukan PNS P3K nya itu satu persen dan CPNSnya baru tiga persen jadi ternyata yang yang sudah dilakukan telepon CPNS beberapa waktu yang lalu itu baru tiga persen kawan-kawan ya sementara diisi oleh kawan-kawan yang sudah lama mengabdi itu sekitar 742.459 36% 87.235 guru ASN PNS CPNS P3K ini jadi totalnya itu segini apa berada di sekolah swasta Oke sisanya maksudnya 87 guru ASN PNS CPNS P3K berada di sekolah swasta jumlah seharusnya guru di sekolah negeri itu 2 juta ini jumlah seharusnya ya 2.268.716 guru PNSnya itu 1.200.000 harusnya CPNSnya 63.264 ya termasuk K32 katanya 231 Wow datanya sudah lengkap ya lulus P3K tahun 2020 21.335 kekurangan 947.000 nih kekurangannya tuh juta lebih kan kekurangan guru PNS tidak dapat dipenuhi seluruhnya dari guru bukan PNS sebanyak 742.000 tidak bisa dipenuhi langsung gitu nih berdasarkan pensiun bahwa tahun 2020 akan ada 72.176 guru kekurangan berarti 1 juta nah 2001 itu kekurangan pensiun mencapai 69.000 tuh banyak kawan-kawan ya berarti kekurangan 1 juta lebih pensiun 2022 itu 777.124 kekurangan 1 juta 100 was semakin banyak 23 sampai 24 itu 17312 makanya visi-misi pemerintah tahun sekarang itu ya akan peningkatan sumber daya manusia SDM ya salah satunya akan rekrutmen mulai CPNS dan P3K ini gitu kawan-kawan istasi perhitungan kebutuhan guru nih aku segera dengan anak ini berdasarkan ini distorsi seperti ini kawan-kawan kalau suatu kurikulum itu pendekan agama 22 kan katanya ya kemudian bimbingan karir oke ini dasar-dasar dasar ini kebutuhan kebutuhan guru itu nah maka ini dia 24 jam 24 jam gitu ya tidak dibaca aja itu kawan-kawan ya perhitungan kebutuhan guru itu dikurangi beban kerja kebutuhan guru kurang lebih berjam kemudian guru dua jam oke pemenikbud nomor 15 tahun 2018 pemenuhan beban kerja guru ke sekolah dan bawah sekolah pasal 51 ekpolisi 12 jam tetap muka minggu per minggu bagi guru mata pelajaran pasal 13 satunya berdasarkan PP 14-12-17 guru pemenuhan paling sedikit 24 jam kan eh eh sebagai maka ketahui bahwa berdasarkan PP nomor 19 tahun 2017-19 guru itu mengalir sedikit 24 jam mengajar tetap mukanya per minggu dapat dikecualikan bagi guru tidak dapat memenuhi ketengah minima 24 jam tetap mukanya per minggu berdasarkan sulit-ulit itu kawan-kawan nominasi pendaftar dan nilitas Nah jadi siapa saja yang berhak masuk menjadi pendaftar P3K diantaranya adalah guru honorir sekolah negeri swasta yang terdaftar di Dapodik tuh ya sudah maki katakan pilih sebelumnya jadi mereka yang bisa mengikuti apa P3K ini adalah untuk guru honorir sekolah negeri swasta yang sudah terdaftar di Dapodik jadi kalau bagaimana dengan yang guru yang belum terdaftar di Dapodik nanti ada ya ini perlu baru Allah ini dia nih ini tidak nanti lagi langsung dijawab katanya individu baru seitu sepikat pendidik jadi untuk kawan-kawan yang belum mengajar ada yang belum terdata di Dapodik boleh ikut P3K ini dengan catatan memiliki sepikat pendidik sebetul karena sebagai mengetahui bahwa salah satu syarat menjadi guru itu adalah harus memiliki sekat pendidik nanti kedepannya itu makanya di beberapa waktu yang lalu tes-tes sebelumnya untuk mereka yang sudah mengikuti sepikat pendidik itu kan di SKB nya langsung nilainya sempurna itu kemudian mereka juga berasal dari guru honorir kategori 2 database BKN berdasarkan database BKN kategori 2 masih berkesempatan ikut disini dengan catatan usianya masih kurang dari lima enam puluh tahun ya jadi 59 tahun satu tahun yang menjelang pensiun ini aplikasi info GTK kemudian tugas kita sekarang adalah melakukan perpa ijazah yang mulai meliputi eptk kualifikasi s1d atau d4 gitu nanti kawan-kawan segera ya masuk ke dapodiknya minta akun dan user name nya passwordnya ke operator dapodiknya yaitu langsung perpa ijazah gitu ada pun pendapatan akun di SSN BKN nih nanti ya kita harus Nick masukkan Nick sinikron dengan Dukcapia harus sesuai dengan Dukcapia ya tempat tanggal lahir gitu disini daftar lataran langkahnya itu kemudian seleksi P3k nya itu adalah database kemenikbud Nick untuk daftar nomor MPTK untuk dapat MPTK tempat tanggal lahir MPTK NRG sbk C Oke ini dia nih perhatikan ini tes kualifikasi 1 jenis ekspekasi pemilikbud ini permasi mata pajaran apa awas hati-hati nanti juga harus kita sesuaikan itu jangan sampai kita guru olahraga mengelamar guru matematika kita atau guru matematika mengelamar guru bahasa inggris gitu disesokan ya harus sesuai di atasnya itu dia kawan-kawan ya jadi tetap melalui SSCN BKN.id nanti masukkan Nick dan NN untuk dapat MPTK katanya Oke next ada pun materi ujian ujian dan jadwal persiapan nah ini dia yang paling penting nih ujian P3k berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetisi dasar hanya seleksi kompetisi bidang teknis itu jadi P3k itu enggak ada enggak sama dengan CPNS kan kawan kalau CPNS itu ada SKD nya gitu yang terdiri dari TU TWK dan TKP kalau SK kalau di ujian P3k itu hanya seleksi kompetisi bidangnya saja atau teknis nah itu dia materinya ya kemudian Desember itu sekarang kita sudah masuk bulan Desember nih database kualifikasi MPGTK kita sedang perpakan data kebutuhan daerah jadi daerah sekarang sedang memajukan kebutuhannya makanya kemarin pemerintah melalui mendekbud itu kan memberikan tantangannya silahkan ajukan sebanyak-banyaknya karena semuanya akan dipasilitasi oleh pemerintah melalui mendekbud untuk guru itu ya jadi melalui melalui meliputi penggajian tentunya kemudian disamping pengadaan tesnya juga termasuk penggajian itu sudah ditanggung oleh pemerintah pusat enggak daerah lagi Januari Kementian Pendidikan dan Kebudayaan ini kayak mendekbud ya memperifikasi kualifikasi pendidikan Februari materi pembelajaran nah jadi materi pembelajaran itu Februari lalu setelah pemberian materi Februari dilangsungkan nah disini seperti yang sudah maki katakan bahwa materinya itu akan disiapkan secara daring oleh mendekbud kawan-kawan usahakan nanti setelah nanti waktu daring ini dibuka tugas kita ya jangan sampai terlena kawan-kawan ya jangan sampai siapkan kesempatan ini tugas kita ya pokoknya tinggalkan segala aktivitas yang yang tidak bermanfaat anpaidah gitu ya kita fokus disini untuk belajar gitu mencari materinya sehingga nanti pada saat pelaksanaan tesnya kita tidak bingung baru nanti pengumuman seleksi berarti kalau begitu ya pelaksanaan p3k ini bisa Februari atau Maret nanti ya Maret lalu nanti CPNS CPNS gitu karena sebagai manipulasi berdarah bahwa CPNS pun akan kembali direkrut pada tahun 21 ini ada pun tipe konten nah ini itu meliputi kompetensi teknis ya tak apa seperti kompetensi itu sesuai mata pelajaran nah jadi SKB nya lagi itulah kalau matematik-matematika lagi berarti ya sesuai mata pelajaran kalau fisika-fisika lagi beri biologi-lagi kalau olahraga olahraga lagi kalau peningkat agama selanjutnya selanjutnya gitu kawan-kawan namun PP tidak menutup kemungkinan kan di sini akan muncul pedagogiknya seperti kemampuan kita dalam mengajar ya pada kemampuan peserta pedagogiknya itu ada pun soalnya itu ada 50 soal kawan-kawan waktunya 60 menit bobotnya 60 persen kemudian tes bakat sekolastik penalaran Wah ada tes bakat sekolastiknya nih sekarang ya berarti di hampir sama dengan CPNS ya ada tes bakat sekolastik penalarannya putih soalnya 40 waktunya 60 menit kayaknya ini amat bobotnya ini mampu pesen nih manajeriannya 30 butir soalnya 25 ke sosio kultural 2015 pertanyaan wawancara dijawab secara tertulis katanya ya secara tertulis atau online gitu ya sebutir soalnya 10 waktunya nih jumlah soalnya 150 soal waktunya sesuai pembit Wah bobotnya 100 persen gitu Hai ini nanti Sya Allah sudah kalau teknis sudah maki bagikan gusuh-gusuhnya ya silahkan kawan-kawan jari lagi tinggal manajer sekolastik Insya Allah nanti akan mencuk manajerian ini kultural-kultural juga wawancara nanti mungkin akan dibagikan di HP dan masih selanjutnya pokoknya tetap pantau terus perkembangan terbarunya di maaf channel maki ini gitu ya kalian itu dia proporsi ketersediaan guru dengan kebutuhannya oke ini enggak ada terlalu ini ya enggak terlalu sih oke enggak nah ini SD apalagi SD katanya ya sangat jumlah kekurangan gue selamat menikmati